Oke selamat siang kembali lagi di channel saya yaitu Sinau Channel Belajar Piano dan kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman untuk mengetahui perbedaan antara chord mayor, minor, kemudian crash mayor dan juga chord crash minor, juga chord C7, G7 gitu ya jadi itu mungkin chord-chord yang paling sering banyak digunakan saat kita bermain piano oke tapi sebelum itu buat teman-teman yang mengikuti video ini bisa subscribe dulu kemudian bisa share ke teman-teman yang lain supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya dan langsung saja akan saya kasih tips yang pertama tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu bahwa chord ya maaf saya suaranya masih agak serak karena error ya jadi mohon dimaklumi teman-teman perlu diketahui dulu bahwa chord itu adalah kombinasi antara nada yang pertama atau do kemudian nada mi dan sol ya do, mi, dan sol, nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima itu adalah kombinasi dari chord mayor ya perhatikan contoh kita ambil di C C itu melodinya atau nadanya dari sini kan nah C ya jadi chord C itu terdiri dari nada do, mi, dan nada sol nah do nya disini, mi nya disini, sol nya disini nah ini adalah chord C mayor perhatikan sekali lagi ini adalah chord C mayor lalu bedanya apa dengan C minor perhatikan baik-baik bedanya C mayor dengan C minor terletak pada nada ketiga atau nada mi ya yang ini kalau ini C mayor kalau ini C mayor maka C minor nada mi nya dikurangi setengah nada nah ini menjadi C minor saya ulangi lagi C mayor terdiri dari nada do, mi, dan sol pada chord C lalu C minor lalu C minor yaitu nada ke mi nya dikurangi setengah ini menjadi C minor nah tadi C mayor sudah C minor sudah sekarang C crest mayor bedanya apa dengan C mayor bedanya adalah kalau C mayor itu pada nada do, mi, sol di chord C dasar ya maka C crest mayor adalah semua nada ini baik yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga baik do, mi, atau sol nya semuanya dinaikkan setengah berarti yang do dinaikkan setengah yang mi dinaikkan setengah dan yang sol juga dinaikkan setengah menjadi begini nah ini adalah C crest mayor perhatikan bedanya ini C mayor ini C crest mayor oke, teman-teman bisa memahami setelah itu C crest minor berarti C crest mayor sama dengan tadi dimana nada yang mi mi, yang tengah ini mi, nada mi nya dikurangi setengah nah ini menjadi C crest minor teman-teman bisa memahami kan ya nah ini mudah sekali sekali lagi kita perhatikan bedanya C mayor C minor C crest mayor C crest minor berarti antara mayor dan minor perbedaannya adalah pada nada mi dimana nada minor berarti nada mi nya dari chord mayor dikurangi setengah paham ya kemudian kalau dari nada chord dasar C ke C crest maka semua nadanya dinaikkan setengah begitu juga dengan crest minor maka nada mi dari crest mayor dikurangi setengah semoga teman-teman bisa memahami dan sekarang yang terakhir adalah contoh pada chord C7 ya C7 atau chord yang menggunakan kata 7 di belakangnya maka chord itu adalah kalau misal kita ambil chord C maka kita ambil chord C ditambah dengan satu lagi yaitu dikasih dengan nada ini ditambah satu setengah nada setelah chord yang setelah sol ya berarti satu dua tiga satu setengah nada itu berarti melewati tiga touch ini berarti kesini ini adalah C7 berarti kan atau kita bisa ambil dari C dikurangi setengah C dikurangi setengah ditambah ditambah nada dari C dikurangi setengah berarti ini kalau ini kan do, re, mi, fa, sol, la, si berarti ditambah sini C dikurangi setengah C7 begini oke jadi mengerti ya termasuk juga dengan misal G7 nah ini G ditambah nah oke ditambah satu setengah nada dari solnya ditambah ini kan sol ditambah satu setengah nada setengah satu satu setengah nah ini menjadi chord G7 teman-teman paham ya bedanya antara C mayor dan juga C mayor 7 itu berarti di nada yang solnya ditambah satu nada lagi jaraknya satu setengah nada dari nada sol kalau ini C berarti C7 disini kalau ini G berarti G7 disini kalau ini F F7 berarti disini itu tips dari saya semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe channel ini dan teman-teman semua semoga bisa belajar piano dengan gampang dan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang hal-hal piano sebatas yang saya ketahui mungkin saya bisa kasih share lagi saya bisa share tips-tips lagi di perjumpaan yang akan datang terima kasih terima kasih